selamat menikmati nah itu sudah lebat banget ya kalinya ya jadi mau masuk ya enggak begitu berani dan untuk episode kali ini saya akan menjelaskan mengapa untuk pencarian bonsai kita harus memilih jadi ada beberapa alasan dan saya sudah punya contohnya dan kebutuhan ini nanti juga mau saya ambil oke simak terus ya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya oke saya langsung adakan pendongkelan sekaligus penjelasannya selamat menikmati kenapa alasan saya memilih ini dan ibu buat anda-anda semuanya yang hobi cari gurih saya terutama pemula sebenarnya saya juga pemula cuman ya kita berbagi ilmu saja lah jika salah ya saya benarkan jika benar ya bisa dikiru oke kenapa saya pilih ini alasan pertama adalah kalau pohon ini saya donggel kemungkinan hidupnya besar yang kedua sudah dapat karakternya maksudnya bentuknya juga sudah lumayan bagus ya ini kurang jumbo bisa dilihat nah jadi alasan yang lain ini kalau dijadikan bonsai akan lebih cepat jadi begini penjelasannya jika kita carinya itu lurus saya ibaratkan saja pohon ini jika lurus seperti ini sebenarnya bisa saja tapi membutuhkan waktu yang cukup lama jadi ini lurus bisa saja ini dijadikan ranting beberapa biasanya 4 atau lebih bisa jadi ini dari bawah lurus ada kakinya disini ada ranting-rantingnya dan juga daunnya sederhana juga bisa terus ataupun juga ini satu ranting langsung di ini ke bawah juga bisa tapi prosesnya agak lama tidak kalau kita dapat yang sudah seperti ini nah ini ini untuk kakinya sudah ada satu dua itu tadi sudah saya lakukan penggelian ada sekitar tiga nanti ya akarnya ya untuk kemungkinan hidupnya juga ada terus untuk bentuknya walaupun ini ini dulunya lurus cuma sudah ada biloan-biloan ini dikarenakan dulunya pernah ada potongan di sebelah situ ya terus ini untuk membesarkan batang segini ini kemungkinan usia sudah lama banget ini bisa puluhan tahun ini bayangkan saja kalau nanti di rumah dengan pohon segini berarti kita membutuhkan batang segini berarti kan cukup lama juga prosesnya kalau kita dapatnya sudah seperti ini insya Allah nanti prosesnya tidak terlalu lama ya untuk menjadi sebuah bonsai lagi saya tekankan ini hanyalah bagi-bagi ilmu saja biasanya dalam pencarian bonsai kita dapat kakinya tapi di bagian atasnya kurang terus ada lagi bagus di atasnya tapi di bawahnya kurang cuman kalau kita dapatnya sudah bagus akan lebih cepat lagi oke kayaknya cuaca juga sudah mau mendung ya ini saya dongkel cuman terus kawan dong dan ini cepat berhasil dan bisa cepat pulang saya laki-laki ini berbagi ilmu dan saran saja untuk pendongkelan agar kita tidak terlalu lama untuk proses pendongkelan kita harus pintar-pintar baca situasi ya semisal pohonnya segini berarti untuk lebih sesuainya akarnya segini langsung saja kita dongkel dari sini muter kita lihat akar-akarnya kemudian nanti bisa dilakukan pemotongan kalau untuk ini karena ini besar segini berarti untuk lebih cocoknya akarnya segini nah berarti kita bisa lakukan pemotongan di sini nanti kalau terlalu jauh selain kita kelamaan juga tidak sesuai jadi ya buang-buang waktu ya tapi kalau terlalu pendek tidak sesuai sama batangnya juga tidak terlalu bagus oke saya lanjut untuk penggalian mudah-mudahan tidak keburu hujan dan bakal bonsai serut yang lumayan cukup super besar ini bisa saya segera bawa pulang ini karena di bawah situ banyak sekali semutnya dan juga untuk musim-musim kayak gini banyak serangga makanya saya harus bawa sarung tangan biar aman jadi biar serutnya tidak terkontaminisasi dengan kuman-kuman yang ada di tangan saya saya harus bawa sarung tangan cuman karena sarung tangannya dua model ini tadi yang saya bawa kiri semua guys jadi yang kanan tidak ada oke dipaksakan bisa dipakai oke karena ini situasi hujan ya dan ini banyak sekali gangguan serangga disini bisa dilihat ini pohonnya bisa dilihat itu akarnya besar banget tapi tetap ini mau saya ambil dan juga ini sarung tangannya tadi kiri semua ini saya paksakan saya pakai bisa oke saya program atas dulu ya jadi kalau bonsai terlalu banyak ranting kan juga tidak bagus ini sebenarnya pengambilan segini tapi ini bisa digeraging gak yang jelas ini hilang guys 1 2 3 ini harus hilang sisa 1 2 disana ada lagi 1 itu untuk panjangnya kemungkinan nanti karena ini pohon yang paling besar berarti ya ini batang yang paling besar berarti ini paling tinggi seharusnya jadi untuk mahkota berada di batang yang ini ya untuk ini dipotong soalnya jadinya kurang cocok tapi juga kembali lagi ke selera ini cuma bagi-bagi ilmu kalau ilmu saya salah ya dibenarkan langsung saja diketik di kolom komentar oke saya lanjutkan saya paksa lanjut pokoknya harus bisa ambil yang ini karena ini bagus banget oke kawan untuk ini saya ambil episode selanjutnya ya maaf banget ini sudah mau hujan bisa dilihat bunyi-bunyi hujan sudah ada tapi jangan khawatir tadi saya menemukan bakalan bisa yang cukup unik langsung saja kita ambil ini harus lari guys soalnya yang jadi masalah kalau tempat ini sampai hujan pulangnya yang susah karena jalannya jadi licin guys bisa dilihat bagi yang tahu saya belum tahu saya ini pohon apa saya belum tahu ini akarnya seperti ini jadi sudah garis-garisnya seperti ini aduh capek aduh kebur hujan ini nanti oke langsung saja saya ambil bagi teman-teman yang tahu ini pohon apa silahkan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati oke kawan maaf banget ya untuk serutnya yang jumbo tadi juga bisa kampil hari ini karena kebur hujan ini saja bunyi hujan mungkin sudah taktik taktik tapi saya tetap pengen pulang bawa bakalan bonsai karena ini jauh kalau tidak bawa ya rugi mudah udah-udahan enggak keburu hujan ini kawan untuk hasilnya maaf maaf banget tadi untuk serutnya yang super jumbo bagus sekali itu harus saya dapatkan karena ini mau hujan bisa dilihat itu sudah mendung nanti kalau saya keujanan disini pulangnya susah guys jalannya itu loh oke saya langsung lanjut pulang ya terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa like komen dan juga subscribe saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang mendukung channel saya dan apabila ada kesalahan saya saya minta maaf yang sangat sebesar-besarnya jadi di depan 4 rumah roboh nah itu bisa dilihat juga itu gubuknya ambruk juga itu kan nah kalau sampai hujan mau berteduh dimana belum lagi jalannya bisa dilihat juga ini kalau hujan becek biasanya kalau orang disini yang bertani biasanya berangkat dan pulangnya sama-sama jadi saling membantu kalau enggak kalau sendiri kesulitan mau pulang saya langsung lanjut perjalanan ini gue benar-benar mau hujan ini kayak terima kasih Terima kasih.